Jadi saya akan coba tes nyala dulu pompa ini Gak mau nyala ya Bentar, sepertinya ada yang salah Saya cek dulu Jadi seperti inilah Pompa harga Rp 50.000an Nah kita akan lihat disini Bebannya itu langsung naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan ke rekan-rekan Jadi untuk pompa DC yang kemarin sempat saya bikin di status Itu barangnya sebenarnya sudah datang agak lama ya Semingguan Disini estimasinya 19 Oktober ya Dan ini sudah semingguan saya diamkan Karena memang saya belum sempat otak atik PLTS lagi ya Jadi memang beberapa hari ini saya sibuk kerja Jadi PLTS cukup lama saya diamkan Gak saya colek-colek Bahkan disini kalau rekan-rekan lihat Ya ini sudah sekitar jam Setengah 10 malam ya Sudah 21 Sudah jam 21.38 Itu voltasenya masih 26,3 Dan penghasilan PLTS hari ini hanya dikisaran 2,35 KWH untuk di SDC Samoto Sedangkan di yang PWM itu sekitar setengah KWH Jadi kenapa penghasilan PLTS kecil itu memang Karena pemakaian lubangnya terlalu kecil ya Jadi kalau siang anak-anakan pada sekolah Saya sendiri juga kerja Jadi PLTS tidak banyak digunakan Makanya lubang terus setiap harinya Oke tapi kali ini saya tidak akan membahas PLTS lebih jauh ya Tapi hari ini saya akan unboxing POMPA DC yang sudah datang sekitar Semingguan dan saya diamkan begitu saja ya Bahkan ini kemarin juga terkonfirmasinya pun secara otomatis Karena emang saya belum konfirmasi karena belum saya buka barangnya Nah kali ini saya akan coba unboxing Jadi kalau secara ukuran ini cukup kecil ya Kita akan lihat saja barangnya Saya akan mulai unboxing paket ini Kemarin saya belinya cukup murah sih ya Jadi saya hanya bayar Rp17.000 Karena emang saya punya saldo last reward cukup banyak ya Dan juga dapat potongan dari koin Jadi saya hanya bayar Rp17.000 Nah ini seperti ini pompanya Warnanya silver ya disini Tapi kita akan lihat nanti apakah benar-benar silver atau bukan Ini ada klaim selangnya Nanti buat mengklaim selang pompanya Pas outputnya Kemudian kita buka Ini hanya segini ukurannya Nah ini kalau segini buat menghisap air ya menurut saya sih gak akan terlalu besar sih Nah selanjutnya nanti saya akan coba tunjukkan ke rekanda ikan Ini akan saya nyalakan di siang hari Nanti mau pakai panel surya langsung menggunakan step down Atau menggunakan baterai itu kita lihat nanti ya Saya akan lanjutkan videonya ketika saya uji coba Alat ini di siang hari Jadi Dua hari ini itu kebetulan Di tempat saya itu tidak ada terik ya Jadi kondisinya kurang lebih mendung seperti ini Saya tunjukkan ke rekan-rekan Nah ini saya sudah menunggu selama dua hari ya Itu ya begini-begini saja Jadi untuk uji coba pompa ini Yang langsung menggunakan panel surya itu Saya tunda dulu Jadi saya akan coba tes nyala dulu pompa ini Dan ini kemarin juga saya sudah belikan selangnya juga ya Jadi ini saya beli selang yang murahan Ini kemarin harganya Rp22.000 sudah termasuk ongkir Dan panjangnya itu sekitar 10 meter Saya akan coba menggunakan selang ini Saya tes nyala saja dulu Karena memang tidak memungkinkan menggunakan panel surya langsung Jadi saya akan coba menggunakan Baterai 18650 saya Mudah-mudahan sih baterai ini sudah penuh ya Karena memang dari pagi ya kondisinya seperti ini Sekarang sudah di kisaran jam 3an ya Nah baru ada sedikit cahaya seperti ini Sedang dari pagi itu ya kondisinya Reduk seperti tadi Saya akan coba Apakah pompa ini bisa nyala atau tidak Ini yang positifnya Jangan terbalik ya rekan-rekan Oh ya ini saya beli yang mode 12V ya 12V Dan makanya saya menggunakan baterai 18650 yang 12V juga Kita akan tes apakah bisa berbunyi atau bisa nyala Saya Nah ini nanti tinggal saya tes menggunakan air Kita akan lihat seberapa Daya semburan dari pompa mini 12V yang saya beli dengan harga normal di kisaran 50 ribuan ya Nah karena di luar repot harus bawa ember Buat mencobanya Ini saya bawa ke depan kamar mandi saja Jadi baterai disananya akan saya coba celupkan Kedalam ember ya Sebentar ini kabelnya Nyangkut Di sebelah sini Saya akan coba celupkan pompa ini langsung ke ember saja Jadi kita akan tes Saya nyalakan tombolnya Wah ternyata lumayan tingkeng juga ya Jadi seperti inilah Pompa harga 50 ribuan Cukup lumayan sih menurut saya Jadi kalau Mau digunakan untuk pengairan di sawah sih Mungkin ini bisa ya Nanti tinggal saya coba Menggunakan selang 10 meter Apakah pompa ini kuat Mendorong Menggunakan selang Jadi kalau lihat semburan ini lumayan ya Dan ini dicelup pun aman ini Jadi tidak ada masalah Ini sudah waterproof Tidak kawatir kena air hujan ya Jadi kalau mau dipakai di kolam pun Mungkin ini bisa Dan ini saya masih menggunakan baterai Tidak menggunakan panasurya Untuk kedepannya ini akan saya tes Menggunakan panasurya Saya matikan dulu Nah berikutnya saya akan coba Ukur berapa Daya dari pompa ini Jadi saya akan pasangkan wattmeter juga Saya penasaran berapa daya yang dikonsumsi Oleh pompa air Jadi seperti ini ya Oke seperti biasa Saya menggunakan wattmeter biru saya Ini saya sambungkan di Sousenya Ini yang negatif Kemudian ini yang positifnya Di source yang positif juga Oke Dari wattmeter sudah menyala Ini yang positif di sebelah sini Yang negatif di sini Nah saya akan tes lagi Akan saya nyalakan Kira-kira berapa Konsumsi daya dari Pompa saya tadi Tidak mau nyala ya Sebentar Sepertinya ada yang salah Saya cek dulu Oke ini akan saya coba Tes tanpa beban dulu ya Jadi tidak dicelupkan ke air Saya akan tes nyala dulu Kira-kira berapa Daya pompa ini Ketika tanpa beban Nah ini sudah menyala Terbaca di wattmeter Hanya 4,5 watt saja ya Kita ulangi lagi Jadi benar hanya 4,5 watt Oke selanjutnya Saya akan coba Dalam posisi Menyala di dalam air ya Kita nanti akan lihat Berapa beban ketika Digunakan untuk Mendorong air Saya nyalakan dulu Nah ini ya Sekejap kalian lihat Ini sudah menyala kembali Nah kita akan lihat Berapa Daya yang tercatat di Wattmeter saya ini Jadi disini terbaca Konsumsi dayanya Sekitar 18,5 watt ya Atau 18,6 Jadi menurut saya sih ini cukup kecil ya Dengan semburan yang lumayan kenceng juga Konsumsinya hanya sekitar 18 wattan Oke Saya rasa cukup sekian dulu Untuk video kali ini Untuk uji coba Menggunakan selang Mungkin Kita tunda dulu Nanti akan sekaligus Saya lakukan uji coba kembali Dengan menggunakan Panel surya langsung Jadi kalau hari ini kan Saya masih menggunakan Baterai ya Nah ke depan Saya akan coba Pompa ini langsung Menggunakan panel surya Nanti kita akan lihat Panel surya Berapa WP Yang sanggup untuk Menyalakan pompa ini ya Seperti uji coba tadi kan Sudah terlihat Beban ketika ada air Dikisaran 20 watt Nah 20 watt itu Berapa WP Panel surya nya Itu rekan-rekan bisa lihat Di video selanjutnya Oke Terima kasih Buat rekan-rekan Yang terus men-support Dan menonton channel ini Jika ada masukan Ataupun pertanyaan Dan saran Silahkan Rekan-rekan isikan Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah men-support 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 Terima kasih telah men-support